Intro Halo guys, kembali lagi di DJ FC Media Dan selamat datang di seris terbaru dari DJ FC Yaitu kalau bukan ya Juventus ya Kalian bisa lihat sendiri Ini adalah seris terbaru kita itu adalah Juventus Ini seris yang gue baru bikin Dan ya gue pakai baju spurs karena warna jersey-nya hampir sama dengan Juventus Gue belum ada jersey Juventus jadi ya Nanti kalau misalnya seris ini bakal sukses dan Juventus berprestasi di Eropa Gue bakal beli jersey-nya Dan kita akan saksikan seris ini untuk 2-3 bulan ke depan Didampingin dengan seris Real Madrid yang akan menjalani season ketiganya Akan menjadi seris sekunder Karena tidak ada perkembangan dari jumlah subscriber Ya gue ingin memiliki target tuh 400 gitu Gue punya target 400 subscriber Namun belum ada yang memenuhi hal itu Yaudah jadi Kita pindah ke sini, kita pindah ke Juventus Sekaligus kita mainkan seris Real Madrid Jadi Kita akan kenalan dulu dengan Juventus Kita akan coba kenali klub ini lebih lagi Ya Sinyonya tua ini Jadi Ya kalau kalian bisa lihat di sana Ya Disebut Nama sebutannya itu adalah Juve biasanya Juve Ya Juve Yang berbasis di Turin Italia Dipentuk pada 1 November 1897 Dengan nama Sport Club Juventus Dimiliki oleh keluarga Agnelli Ya dari awal Era berapa ya 1930-an Gue baru pelajari tadi sejarahnya Hingga saat ini Agnelli Ya keluarga Agnelli sangat Berperan penting dalam Perkembangan Juventus Bakal skandal-skandalnya juga Sangat berpengaruh ya Mungkin Juventus ini lebih ngerti ya Dan Ya Beberapa sebutan untuk Fans dari Juventus Ada Ultra Juventus Divorce Juventus Biasanya kalau Tim-tim Itali itu lebih ke Divorce ya Terus ada Igo B Si Bungkuk Ya Ini Julukan Untuk fansnya Atau untuk Apa namanya Untuk klubnya hampir sama Ya terus ada Juventus ini Sebutan untuk fans Juventus Ini kalau misalnya Kalau ada Info yang Gak Pas Mungkin kalian bisa koreksi Di kolom komentar ya Gue Ayo mencari-cari ini di Wikipedia Di Apa itu namanya Situs resminya Juventus ya Mungkin kalau kalian lebih tahu lagi Bisa kalian Spill di kolom komentar Ya Julukannya La La Faisiacinora Atau Old Lady Atau Sinyonya Tua Ada La Vid Dan Zata De Italia The Girlfriend Of Italia Atau Pacarnya Italia Ya Tapi Kita Kita bakal Jarang-barang Untuk Memuin Apa namanya Julukan tersebut La Madama Itu sebutan Dalam bahasa Piemont atau Piemontese itu adalah La Madame Ibian Connery yang biasa kita dengar ya itu adalah The White and Blacks atau putih dan hitam Le Zebré Le Zebré T biasanya ini sebut untuk kita tahu Kuda Zebra maka dari itu kan ada maskotnya Juventus juga berbentuk Zebra kita kenali dulu pada saat dulu banget ya tapi sekarang kayaknya udah agak kurang dipopulerkan lagi maskot tersebut terus ada La Signora Omicidi atau The Killer Lady, wanita pembunuh identik banget ya dengan wanita ya, untuk Juventus ini bener-bener sangat feminim sekali mungkin untuk bagi kalian yang menonton ini secara wanita ya jadi wanita-wanita mungkin ini sangat apa namanya, sangat relate dengan kalian terus Lagoba ya, itu pengucapan dalam bahasa Piemont apa Piemont ya Piemont adalah suatu daerah di daerah dekat-dekat Turin atau daerah-daerahnya Turin ya kalau misalnya Turin itu adalah kotanya kayak provinsinya gitu ya The Hotpick atau si Bongkok atau si Bungkuk ya kalau disini kan ada Igobi kalau disini Lagoba ya jadi julukan untuk clubnya itu Lagoba nah berikut adalah logo-logonya dari tahun 19 05 ya kan kita pakai yang warna ini aja nggak kelihatan ya laser pointer nah ini dia ya 05 ini logonya bakal ya apa ya serupa-serupa lah ya 21-29 29-31 3177 terus ke Zebra sendirian ya Zebra lagi tahun 82 89 324 ada siluet atau outline warna kuning ya mengikuti yang logo kedua dan logo keempat ya ditambah 2 bintang raihan gelar 20 Scudetto ya terus ada ini logo Juventus yang cukup modern gue bilang dari tahun 2004 sampai 2017 mungkin masih familiar lah sama kita logo ini ya karena cukup modern hingga saat ini sih masih masuk sih tapi Juventus tahun 2017 mengganti logonya menjadi seperti ini ini gue dapatkan dari salah satu situs berita ya gue nyari di Wikipedia agak susah untuk buat screenshot jadi ini adalah hasil pencarian gue mungkin kalian lebih tahu lagi bisa kalian spill di kolom komentar atau di postingan kalau ada jadi kita akan belajar mengenai sejarah awalnya dari Juventus ya kita mengenal Juventus lebih lagi jadi tahun 1897 itu pertama kali Juventus menggunakan nama sport club Juventus yaitu berasal dari siswa-siswa dari sekolah Massimo di Azeglio Liceum yang berlokasi di daerah Liceum di Azeglio di Turin dan sebenarnya punya beberapa opsi nama lain seperti sosial via port sosial sportive Massimo di 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 ini lebih memilih nama Juventus mungkin karena apa ya lebih simple lah ya sport club Juventus mungkin kalau misalnya menggunakan nama sosial via port mungkin kita akan mengenal Juventus sekarang ya via port ya tapi ya inilah takdir ya dimana Juventus dengan nama Juventus tim ini bisa bersayang atau menguasai Itali ya untuk Eropa masih kalah dari AC Milan dan Inter Milan tetapi untuk Itali Juventus ini sangat menguasai lah dan pada tahun 1904 atau sorry-sorry di tahun 19 pas ya 1.900an ya 1.900 di bulan Maret itu adalah pertandingan pertama dari Juventus dan mereka kalah 01 dari Torinese di kejuangan Italia ya dan pada tahun 1904 Marco Amu A A Mone ya Juventus A Mone berarti Marsan itu menjadi pembisnis Italia yang take over dan memindahkan tempat latihan Juventus ini dari Piazza de Army menjadi Velodrome Uberto 1 ya dan pada tahun yang sama juga perubahan warna ya sekitar tahun sekitar periode tersebut perubahan warna dari pink menjadi putih hitam kalian mungkin fans Juventus lebih mengerti sejarah ini ya terinspirasi oleh Nostkanti tim dari Inggris Nostkanti pernah diundang juga ya seingat gue pernah diundang ke Juventus Stadium atau Juventus Stadium untuk pertanding persahabatan di sana dan gue lihat kayaknya sih memang ya mereka menghargai sejarah itu maka mereka Juventus ini mengundang Nostkanti walaupun tim divisi paling bawah tim divisi bawah lah di Inggris ya dan setahun setelahnya Juventus menjuari liga untuk pertama kalinya awal dari 1 dari 38 atau 36 kita lihat dari berbagai perspektif lah ya jangan dari perspektif Juventus aja tapi dari perspektif sejarah fix yang lainnya selain Juventus ini kita melihat dari dua sisi ya nah ini gue bakal bahas mengenai gelar juara tersebut ya terus untuk tahun 1906 karena suatu masalah presiden klub Alfred Dijk membuat klub baru bernama Torino ya Torino adalah klub baru yang dibuat oleh Alfred Dijk dan itu membuat suatu dirivalitas antara Juventus dan juga Torino ya rivalitas yang bernama Derby Delamule tahun 1923 1923 pemilik Fiat Eduardo Agnelli awal ya 1923 berarti tadi gue gak salah dong 1920-an ya atau 30-an Agnelli mulai mengambil alih kendali tim Juventus ini langsung buat stadion baru dan pada tahun 25-26 menjadi gelar kedua menunggu berapa tahun itu sekitar ya 11 tahunan ya untuk gelar kedua gelar kedua dan meraih 5 gelar produk pada tahun 1930 hingga 1935 dibawa asuhan Carlo Karsano itu kalian pasti lebih ngerti tahun 1934 berkontribusi dalam gelar perdana Liga Itali nah Itali ya sorry Itali di Piala Dunia dengan beberapa pemain bintang kalian bisa lihat sendiri pemain bintangnya itu gelar 1 dari 4 ya 1 dari 4 dan Gianni Agnelli meninggalkan Juventus bukan berarti Agnelli benar-benar meninggalkan Juventus seutuhnya pada tahun 1954 tetapi pada tahun 1955 masuknya itu typo Umbretto Agnelli sebagai misioner tahun 1955 dan tahun 70 hingga 71 mencapai final Eropa pertama First Cup ya itu cikal bakal UEFA Cup atau sekarang lebih dikenal sebagai Europa League tetapi harus kalah oleh Leeds United ya Leeds United yang mengalahkan Juventus pada saat itu sekarang sedang terseksek di EPL jadi ini emang benar-benar suatu ya kadang ada yang di atas kadang ada di bawah Juventus pernah mengalami masa-masa di bawah nanti kita akan bahas dan pada tahun 73 hingga 75 ya musim 72 73 itu menjadi final Liga Champions pertama untuk Juventus tapi kalah dari Ajax ini kalau kita lihat Juventus ini sering banget jadi runner-up di Liga Champions istilahnya kayak Indonesia nya Eropa lah ya jadi Juventus kalah oleh Ajax tahun 85 pertama kali menjuara menjuarai Liga Champions ini tapi dengan sejarah yang kelam ya melalui gol semata mayang Platini Michelle Platini kalian tahu sendiri ya dan iya terjadi suatu tragedi dengan Liverpool Liverpool kehilangan banyak supporter tragedi Hillsborough tragedi Hazel ya dan juga Juventus ini juga termasuk di dalamnya 39 Juventus ini meninggal pada saat itu ya itu yang membuat tim Inggris 5 musim menuntun pada saat itu Everton lagi berjaya di Inggris itu tidak boleh menang di Eropa hanya karena satu club ini maka dari itu wajar aja kalau misalnya ada fans club apalagi yang udah old school membenci Liverpool ya mungkin dia bukan fans MPU mungkin dia bukan fans Everton tapi fans club lain membenci karena hal tersebut ya dimana harusnya jatahnya Everton itu ke Eropa malah gak bisa tim-tim lain juga gak bukan hanya Everton doang di tim divisi keduanya tim kalau sekarang Europa League ya console stick ya atau piala winners gitu itu gak bisa main di Eropa karena ya suatu club satu club yang membuat tersebut ya no offense untuk fans di Liverpool kita sama-sama belajar sejarah ya terus tahun 1990 ya ini Juventus dan Torino ingat ya Juventus dan Torino pindah-pindah bareng nih pindah bareng ke stadion stadion Dele Alpi ya markas dari Juventus yang lama yang sekarang sudah dirobohkan dan akhirnya dijadikan G-Stadion nah ini pindah ke stadion baru setelah selesai dibangun untuk piala dunia tahun 1990 ya jadi 1990 kan piala dunia di Itali ya identik dengan permainan defense kan terbawa oleh tuan rumah kan dan Juventus main di stadion baru tersebut itu sama dengan Torino jadi bukan Juventus aja tetapi Torino juga nanti kita akan bahas lagi mengenai ini tahun 26 pada saat Italia juara dunia ke La Cassiopoli dan itu dua gelar seri A dicabut dan mereka harus didegradasikan didegradasikan bukan degradasi tapi didegradasikan ke seri B ya itu mereka sudah jadi juara namun gelarnya dihapus pada musim itu gak ada juaranya ya semusim sebelumnya gelarnya dikasih ke runner up yaitu Inter kalau gak salah runner up posisinya ya mungkin kalian ada yang lebih tahu ya dan setahun setelahnya jadi juara seri B wajar tim bagus degradasi karena suatu skandal ini by the way tolong PSSI lakukan ini ya tolong PSSI lakukan ini di klub-klub Indonesia buat klub-klub Indonesia jangan ada apa namanya jangan mereka bisa berkeliaran begitu saja dengan bebas di Itali berhasil gue harap di Indonesia harusnya bisa berhasil apalagi di bawah tangan Eric Tohir yang kayaknya lebih kejam dalam mengurus sepak beli Indonesia tapi kelihatan kok ya badan intelligence-nya sudah mulai dimasukkan ya kan pemeriksa keuangannya ya kan dan gue pada saat video ini dibuat hari Selasa duni hari ya pada tidur semua terdapat yang gue malah bahas sepak beli Indonesia terdapat klub EPA yang menjuara EPA Elite Pro Academy itu belum dapat dananya belum dapat uang price money-nya nah ini mesti dilacak juga nih ya dan dan apa lagi saudara-saudara pada tahun ini gue lupa musim ini atau tahun ini gitu loh ya Liverpool dikurangi 15 poin dan sudah dikembalikan lagi 15 poin tersebut ya dan akhirnya Juventus masih berada di zona Champions League balik lagi dari zona Champions League turun hingga ke Conference League Europa League akhirnya naik lagi ke Champions League karena poinnya sudah dibalikin ya ya itulah sepak bola Itali betul dengan ya jadi mungkin divosi-divosi khususnya dari kalian yang suka Juventus walaupun kalian yang gak suka Juventus ya no offense tetapi kita sama-sama ini bagian dari sejarah Telam Itali sejarah Telam dari sepak bola Eropa kita mesti belajar dan ini bisa jadi pelajaran buat sepak bola Indonesia ini gue malah belajar sejarah banyak banget sampai 10 menitan lah ya masih sejarah juga ada terdapat rivalitas antara Juventus dengan klub-klub Itali lainnya seperti dengan Torino Inter Milan itu yang paling kental habis itu dari AC Milan Fiorentina dan Napoli Napoli rivalitas Juventus sama Napoli boleh panas-panasnya lagi lagi itu di saat Napoli sudah mulai ke persaingan gelar juara ya Fiorentina gue lupa gue belum pelajari lebih dalam lagi soal rivalitas ini tapi kalau untuk AC Milan dengan Inter Milan jelas kedua tim ini bener-bener one of the best klub in Europa ya one of the best bukan yang terbaik tetapi salah satu yang terbaik AC Milan tujuh gelar Liga Champions gue harus dibantah lagi mereka bisa nambah jadi 8 kalau musim ini Inter tribal winners bisa gue katakan tiga tim ini adalah tim terbaik di Itali Juventus AC Milan Inter Milan ya ini Juventus di kancah domestik AC Milan di kancah Eropa Inter Milan dengan segala rekor ya yang belum bisa dipecahkan oleh kedua tim ini oke dan kita akan coba untuk menyamai rekor dari Inter Milan kita sudah berhasil dengan Real Madrid dan kita barusan gagal ya gagal untuk mempertahankan gelar Liga Champions kita akan coba lagi di musim ketiga namun gue lebih fokus ke Juventus kali ini dan kita punya beberapa daftar stadion ya bisa kalian lihat sendiri ada Velodrome Herbert ini kayaknya ini gak kelihatan ya ketutupan sama camp gue Velodrome Herbert gak ada gambarnya emang gue gak masukin stadion di Corsos Vastopoli stadion di Corsos Marsiglia ini paling atas nih gue dapet dari Wikipedia stadion di Lealpi ya tahun 2002 langsung dimiliki Juventus maka dari itu Juventus langsung bisa ngerobohin stadion ini dan dibangun baru karena di Torino stadion ini stadion olimpico di Torino yang bawah ini nih ini adalah stadion yang dipakai dari tahun 1933 hingga 90 ya absen karena kedua tim Itali tersebut harus minggat dari Dele Alpi karena stadion ini dirobohkan dan dibangun stadion baru maka dari itu ya mereka pindah ke Olimpico di Torino lagi dan Torino yang masih pertahan disana sampai sekarang gitu dan tahun 2011 Juventus pindah ke G Stadion ya luar biasa banget perpindahannya bener-bener dan ini adalah stadion setau gue adalah salah satu tim yang memiliki stadion sendiri di Itali kalau gak salah Sassuolo atau Atalanta punya stadion sendiri di Itali tapi kali ini Juventus adalah satu-satunya tim besar yang punya stadion sendiri tim sekelas AS Roma Lazio yang berada di Ibu Kota pun gak punya AC Milan Inter Milan harus berbagi kandang dengan satu dengan yang lain gitu karena memang lagi-lagi birokrasi di Itali rumit ya rumit dan inilah dia prestasi klub di Gancah Domestik ya ini kita 20 menit pelajari lebih bahkan mempelajari profil dari klub Juventus Serie A 36 atau 38 tergantung perspektif lagi-lagi gue bilang tergantung perspektif kalian untuk Tivosi selain Juventus 36 Tivosi Juventus Juventini 38 jadi gue anggap ya ini perspektif kalian masing-masing lah ya jadi kalau gue pribadi gue mending gue taruh dua-duanya ada yang gelar secara resmi ada yang plus gelar yang gak resmi atau ya bisa dikatakan yang gelar ketika Juventus terkena Kasiopoli mereka berakhir satu Serie B yaitu pada saat mereka degradasi naik lagi yang ini 14 gelar Coppa Italia yang ini Super Coppa di Italia 9 gelar oke dan terakhir mereka menjuarai ketika Corona baru masuk ya menarik banget dan di Eropa mereka lengkap sih ya semua gelar mereka dapatkan ini yang gak pernah didapatkan dari Real Madrid Piala Winners ya 1 gelar 2 Liga Champions ini sangat sedikit untuk tim seperti Juventus palingan tim seperti Juventus minimal 3 gelar ya UEFA Cup 3 gelar belum berganti nama jadi Europa League UEFA Super Cup 2 gelar dan Intertoto 1 gelar Intertoto ini gue gak dapet gambar yang ada trofi Intertotonya Intertoto itu sekecil ini loh profinya sekecil remote 1 gelar di dunia 2 gelar jadi prestasinya ada 2 gelar di Intercontinental Cup yang biasa dimainkan di Jepang karena mengambil titik tengah antar Eropa dan juga Amerika Latin ya titik tengahnya adalah Jepang langsung kesana kalau gak mungkin di Samudera Atlantik mainnya pasti main yang ada daratannya dan kebetulan Jepang jadi kita sudah pelajari camp akan gue matikan segera mungkin jadi bener-bener kita sudah mempelajari berbagai hal dengan Juventus berbagai hal tentang sinionya tua yang pastinya adalah kita sudah pelajari sejarahnya kita akan coba terapkan mungkin beberapa hal di Juventus yang pastinya adalah kita harus melakukan yang terbaik ya dan kita akan masuk ke series yang baru gue berharap kita semua bisa saling bantu kalian punya masukan kalian bisa taruh di kolom komentar mungkin gue bakal baca langsung atau gue baca baru beberapa hari kemudian tapi at least kalian kalau mau memberikan saran boleh ya tapi yang pastinya adalah target gue untuk dua season ini adalah gak meluk-meluk 500 subscriber setengah jalan atau 550 lah sekitar segitu baru gue akan lanjut ke season ketiga namun kalau bisanya belum kalau series Madrid belum selesai kita selesaikan dulu series Madrid baru nanti kita akan cus ke series selanjutnya dengan kemungkinan bakal ESG atau klub lain yang gak butuh waktu lama untuk pakai kejayaan sebelum nanti kita ke EA Sports FC 24 dimana nanti kita akan voting tim Inggris gue udah ngelis beberapa tim gue bakal spill namanya 3 tim London Chelsea Arsenal Spurs dan juga Newcastle gue akan ada info tim jerman kecuali Dortmund dan juga Bayern Möncheng tim yang punya stadion karena kalau Bayern Möncheng punya stadion gue pengen pakai Bayern Möncheng dong gue pengen kumpulin semua tim terbaik pemain terbaik Jerman disitu terus Italy tanpa Juventus yang pastinya 2-9 masuk mungkin masuk Napoli dan juga AIS Roma ya semoga lisensi stadion yang paling penting lisensi stadion karena capek ketik satu per satu gitu untung gue pakai PC untuk membuat konten ini dan gue sangat senangnya adalah save-an nama stadion masih ada itu bikin gue senang banget itu seharusnya udah kehapus itu tapi masih ketahan untuk service ketiga ini gue sangat bersyukur La Liga kalau Barcelona punya stadion disana di EA Sports FC gue bakal masukin Barcelona sekesan satu list namun jika tidak ya Atletico beberapa tim seperti Valencia Sevilla bakal gue masukin dan mungkin akan ada satu nama additional tim dari liga-liga lain ya jadi 4 liga sih udah pasti sih mungkin Liga Perancis bakal jadi edit tim yang yang bakal kita mainin di EA ES EAS FC gue mesti biasakan itu oke dan yudah kita akan langsung ke gameplay kita akan langsung ke FIFA 23 untuk mulai save-an baru kita untuk seri Juventus kali ini dan yuk kita langsung aja pindah ke EA Sports FIFA buat dikit oke kayaknya kita sudah masuk ke EA FIFA gara-gara tadi gue membiasain diri untuk membuat nama itu jadi ya gue usah diperhatikan wanita disana be brave ya kita akan jalani mods terbaru new career ini jujur sih gue oke mungkin cancel aja kali ya gue takutnya kalau download yang terbaru agak coba deh gue gak mau ini sih nama timnya kehapus gitu ngerti kan stadium stadium kita ke itali dulu kita coba cek salah satunya nangis gue kalau oke enggak ya gue gak bakal update yang terbaru sih ya jadi kita pakai yang sekarang aja Kieran iya Kieran use intial squads kita coba ya kita akan play as new manager dan disini kalau gue sih biasanya pakai ini sih nanti gue bakal edit sendiri apakah ada kepala yang lain kepala yang lain juga import face coba select ya ada yang gini aja kali ya paling rambutnya diganti woy rambutnya kok gitu apet ntar facial hair gak pakai hairnya kita pakai yang wih keren nih terlalu gondrong yang mana medium hair yang bagus bukan medium hair soft hair gini sih gue biasa pakai yang ini ya color colornya eh keterangan woy yang ada cerahan dikit lah ya tapi seru sih warna biru misalnya iya jelek banget hitam bisa sih tapi gue pengen yang lebih warna sih ya masa ini gile milihin warna rambut aja lama yang ini aja kali ya oke dan nama gue ganti ya tegang jual itu nama gue itu nama gue jangan gak usah nanya-nanya lagi ya kita pakai Indonesia outfitnya gue pengen yang santai-santai aja gitu outfitnya gak usah yang aneh-aneh oke ya ini aja kali ya rada grey outer nya kita apa sih oh ada ini kursor sebenarnya sih gue gak mau yang aneh-aneh warnanya ada grey ada grey sweater wow atau hitam aduh jangan yang ada logonya lah emu dong hey juventus emu nanti gue coba cari outfit yang pas ini gue pakaian pakai blue sweet jacket ya gue lebih suka warna biru sih ya dan ini terkesan agak lebih santai aja sih untuk outfit ya iya kayak boleh juga sih ini sih terus kos kaki biasa item terus sepatu kita pakai yang warna putih aja kali ya white runner atau white sport runner iya oke info sudah oke dan kita advance aja ini bagus banget sih outfit nya fresh ya authentic club hmm gak emu pak sorry kita akan main di juventus ya domestic club continental success dan domestic success continental success dan exposure tinggi financial low dan youth development medium ya berbasis turin pink tahun 03 ya berarti gue agak salah dikit champions 36 ya dan levisia sinora atau zebras zebras ya because of their color juventus are one of italy most successful team with championship win 85 dan became a first club oke became the first club of the world of all uefa champions competitions all time jadi semua kompetisi eropa dijuara oleh juventus kali ini ya untuk pertama kalinya kita main di level legendary half length nya 5 menit kita pake euro lagi kita enable untuk european competition financial takeover kasih agak gedean lah bisa sih kita kasih 1 1 miliar euro tapi enggak sih 50 juta aja sponsor tjfc target adalah 500 subscriber negotiation streetness kita kasih lose aja kita tak lose kita enable untuk international job over favor window kita disable untuk first summer transfer window dan kita akan enable untuk kompetisi eropa oke ini agak wait 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 ini bug gak sih kita pakai juventus iya ini bug bagian yang ada yang bagian kosong nyata oke jadi kita main di grup H PSG Sevilla dan juga STTV itu apa dari Belgia ya oke klub tambahan itu hitungannya ya oke kita akan langsung advance welcome to Italia kita akan pakai bola tersebut ya by the way bola puma dan kita buat new manager yang baru UV DJFC1 selamat datang di Italia senori senori oke kita akan jalani preseason pilihannya ada 3 ada South America Continental Cup bintang 4 kita bisa dapetin 5 juta euro lawannya kita adalah West Ham Leicester Arsenal Sevilla Newcastle dan juga Real Sociedad ada Champions Trophy Bilbao Palace Mainz Bournemouth Bournemouth Leeds Betis dan Soton dan European Shield ini lebih sulit dibanding yang ini hanya cash money-nya agak-agak rendah 100 ribu European Shield bertanding melawan Madrid Forest Everton Osasuna Leipzig Liverpool dan Raya Falecano gue sih kalau jujur Mending European Shield gak sih secara lawan kita bisa ada potensi ketemu Madrid dan juga Liverpool walaupun tidak menutup kemungkinan kita gak bakal lawan keduanya tapi kita kita juga disini kita bisa ketemu Arsenal jadi ya gimana ya agak membingungkan mungkin gue lebih membeli European Shield kali ya kita juga pramusim juga jarang banget di Eropa iya jadi kita gak usah jauh-jauh untuk kramusim oke kita akhirnya masuk ke menu utama dari Juventus seniornya tua ada Pogba di sana X United iya dan ya Pogba selamat datang ke Juventus Juventus Benfu Benfu itu untuk Pogba Pogboom iya dan first match kita menghadapi Roma EFC dong cepet banget big matchnya Federico Ciesa ke Juventus Filip Kostic juga ke Juventus Angeli Maria juga dan Torino accept 61 juta euro untuk Bramer dia pemain defender dari Brazil ya saya ditujuk sebagai manager baru Juventus by the way jadi kita akan coba lihat dulu inboxnya bukan acara TV kita menghadapi Everton Osasuna dan Vanecano ekspetasi kita lawannya itu Madrid gitu ekspetasi kita lawannya itu Ipul Liverpool walah rival satu kotanya dong ya gak apa-apa gak apa-apa terus saya akademi report kita lihat ya ada ada lima pemain dan semuanya dalam kondisi kritis bisa dikatakan Julio Morales 49 ratingnya kita bisa ubah posisinya terus ada Ali ya Ali ini Anwar Ali bukan saudaranya Anwar BAB kan ini posisinya bagus banget bisa CV bisa CM CDM dan juga right back ya Anwar Ali gue berharap ada pemain akademi kayak Lombardi gitu loh itu sukses banget sih kita sama Lombardi dan pace-nya 72 physical-nya 70 dribbling-nya jelek sayangnya center mid gak sih posisinya center mid aja kali ya tapi butuh 50 pekan gitu raki kayak dia raki kanan kan right back bisa tapi posisi lainnya bakal lama sih jadi Anwar Ali bersabarlah ya terus itu yang tertinggi tertinggi kedua ada Rasim Abdul Rahman dari Saudi Arabia aroma aroma arabica nya kental banget ya pace-nya bagus fisik-nya bagus ya mohon maaf sih kenapa kayak gini gitu loh rating-nya dribbling-nya jelek tapi sal posisi lagi sih ini menurut gue gue taruh di left winger ya habis itu ada Kate Maher ini kayaknya keturunan arab rata-rata ya pace-nya 75 tapi yang atribut lainnya jelek gitu loh ini asli sih lu bakal kebingungan gak ngadepin kayak gini ya udah deh kita akan latih dia di ini aja deh internet winger supaya kita ngebuang mereka satu-satu gitu loh dari Rusia ada Morosov ini jangan jadi striker ini jadi wing oke terus ada vision and expectation kita lihat objektifnya dulu menuju youth development kita paling gak mendatangkan satu pemain defender untuk youth development ya ke tim senior palingnya terus ada short term penangi 10 laga tanpa kekalan di laga away 2 dan datangkan 2 pemain muda itu nanti kita akan datangkan di pusat transfer musim dingin kontinental success reach the final di game champions cukup cukup bukan rendah sih bisa lah ya bisa lah gak ada beban ya dan domestic cup success win the cup win the league title ya menangi liga menangin piala dan financial sangat rendah itu within the same season sign 3 crucial players make a profit 125 euro bakal sulit sih very low ya tapi itu very low gak usah kita pikirin kita pikirin tentang pemain muda yang bakal kita datangin first scout report oke belum ada data-data yang begitu menarik menurut gua terus juga ada introduction kita harus hire scout tapi nanti aja dulu ada scout dari itali dari turki albania yunani dan juga koreasia ya dan kita setting satu persatu dulu kita mulai dari team management untuk formasi pertama kita pakai ini ya gua gua ubah dulu pairing kesini ini udah sih sisanya hmm Pogba lambat tapi gua pengen taruh Pogba di posisi Lokatelli Lokatelli bisa jadi CM ya dan gua sebenernya gak mau pemain lambat sih di tengah sih jadi Fagnoli atau mungkin Paredes bisa kali ya Paredes gak bisa lambat dia juga gua coba Fagnoli jadi Barabiat di tengah habis dituk centerback ini dulu aja bertiga terus ada wing kiri ada kostik wing kanan ada quadrado mungkin kostik kita bisa compare dengan Federico Ciesa Federico Ciesa kayak lebih unggul jadi kostik sorry kita pindahkan dan Mosikin gua akan duetkan dengan ini ya mungkin Flowfic akan gua taruh di tempat utama dan Mosikin ditaruh di tempat striker pendukung ya jadi begini mungkin Fagnoli akan gua tukar dengan Di Maria ya coba ya ganti Rabiot Rabiot ganti Fagnoli oke gua lupa si kapten dari Juventus siapa ya tapi nanti gua bakal cari sambil kita rompak squad kita dulu aduh ini bakal pair banget sih untuk transfer window pertama ya pairin jadi keeper terus ada ganti gua belum mengetahui sistem pendaftaran pemain di seri A tapi nanti gua bakal pelajari mungkin 25 pemain juga gua juga kurang tau atau ada pembatasan kalau pembatasan secara pemain apa sih namanya pemain Uni Eropa atau yang lainnya mungkin gua masih belum mengerti sih dan itu bakal ribet banget jadi dia buatnya kita mikir ribet ribet kita coba pikirin yaudah kita batasin berapa pemain mungkin kayak La Liga 25 pemain kayak kemarin ya bisa juga center back gua butuh 2 ya jadi eh paredez bakal gua tarik ya ya paredez bakal gua tarik ganti ruga ini jadi ruganya akan menjadi center back disini pakai deh apalagi udah lumayan sih usia 28 tahun terus gua butuh caustic ya baru menjadi left mid left mid ya dan striker 1 kita kasih ke milik lambat banget lagi milik 61 kita kita akan coba dulu untuk shaker ini masih mode-mode bagus sih kal 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 kaya kaya horge salter dan juga satu lagi ilik junior ya 8 tambah 7 berarti batasnya adalah paredez paredez ke pin sopio tocatel 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 bonuci ya oke kita akan atur seperti ini aja oke kayaknya udah oke bonuci mungkin akan gue tukar dengan gak ada ya bonuci gue biar taruh di reserve aja untuk formasi kayak gini aja gak ada perubahan taktik untuk defense seperti biasa gue pengen pakai press after possession loose dengan permainan yang tidak terlalu melebar deep juga tidak terlalu deep deep untuk offense gue lebih pengen kita seperti biasa yaitu fast build up dengan direct passing ya balance juga bisa sih atau possession power trans direct passing kayaknya lebih pas gue serta lebar player in the box gue naikin jadi 4 batang terus ada rolls ya kaptennya ini menarik kaptennya ya gue gak tanya episode bakal berakhir di 1 jam atau lebih dari 1 jam ya Juventus oke Juventus wiki wiki jadi gue penasaran siapa kapten Juventus kali ini kaptennya bisa kalau kapten ada keterangannya sih wait kok gak ada keterangan di wikipedia ya oh bonucci ya bonucci jadi kaptennya kapten keduanya siapa ya gak ada ya wait 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 aku baru nyadar watson mekani pinacle lits united sakat disayangkan oke urutan kapten urutan kapten Juventus jadi gue lansir dari ini ya jurnalisbola.com daftar kapten Juventus bahkan bonucci sih ya bonucci dikapten karena dia kan gak main secara reguler jadi gue malah artikel lama gue cari ya jadi ya jadi gue mau masang danilo jadi kapten ya wait gue rasa sih ada lebih lama sih tapi danilo aja kali danilo oke lah untuk jadi kapten ya danilo free kick shot kita kasih ke di maria gak sih di maria aja kali ya di maria di maria long flicknya kita kasih ke pokba penalti pokba aja kali ya biasanya pokba juga sih yang nendang ya left corner kita kasih ke pokba right corner kita kasih ke di maria instruksion gak usah dan kita bikin tim b nya ya ini udah slot A kita coba bikin yang tim sheet yang kedua ya tim sheet 433 jadi formasinya dari yang bertahan mungkin nanti gue bakal atur sendiri jadi formasinya adalah yang penting adalah 433 433 karena gue rasa 433 cukup nyaman juga sih dengan 433 kayak gimana ya 433 kayak gini kali ya ini mungkin bakal ada perubahan sih Sando tetap disini Danilo ganti ke Guardado sorry ini gue masukin dulu Danilo ganti ke Guardado oh Danilo bisa di centerback juga ya Gua Drado gue tukar disini Cramer gue biarin terus ada Rugani gue tukar dengan Danilo Terus di belakang ada Pogba dan Rabiot ya mungkin gue akan tukar posisi aja Rabiot di kanan Pogba di kiri terus depannya itu bisa Flahovic ya mungkin untuk attack mid gue masukin di Maria dulu tapi gue masukin milik dulu Flahovic gue taruh jadi striker kin gue taruh di mana nih kin gue taruh di kanan ya di Maria yang baru gue ganti jadi kayak ginilah ya line up ya untuk 433 seperti ini dan lebih familiar juga kali ya buat kalian yang suka dengan 433 dan kali ini di si Clio gue taruh jadi pemain peganti sisanya udah oke dan Captain kita kasih ke Danilo harusnya Alessandro gak sih tapi gak apa-apa Danilo dulu kali ya kita kasih ke Di Maria Di Maria lagi Long kita kasih Pogba penalti Pogba life nya itu kita kasih ke Pogba di Maria nanti gue bakal atur sendiri sisanya ya mungkin kalian nanti bakal lihat sendiri nanti hasilnya seperti apa jadi kita punya 2 team sheet yang pertama adalah 3 back yang kedua adalah 433 mungkin gue bakal lebih prefer pakai 433 ya untuk squad hub kita punya 45 pemain Stefano Gori kita pinjamkan ke Privia Andre Cambiaso ke Bolonya Latium ada Luka Pellegrini Gian Luka Frabota ke Forsinone ada Kony De Winter musim dingin ke Empoli mungkin beberapa bakal gue jual nanti ada Dragusin ke Genoa Anesano Di Pardo ke Cagliari Yanis Akaria on to Chelsea Locatelli ke Sassuolo Paradis oh Manuel Locatelli itu dari Sassuolo ya Paradis dari PSG ke Juventus Arthur ke Liverpool terus ada Anthony Lone ya diatak ke Leeds United Kakona Kakociya ke Monza Nikolus Cavillia ke Cavillia Salerita Novela ke Monza Ape ke Dion FCO Klusefki ke Spurs Korea ke Martimo beberapa pemain mungkin bakal gue panggil balik ya Empoli Yaka ya Mosikin on loan Everton milik dari Marseille jadi ini bakal bayar banget untuk mesin depan ya apalagi yang finansial tinggal setahun lagi ya setahun lagi berarti adalah di Pardo 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 bakal gue lepas Alessandro gue bakal pertimbangkan Yaka gue bakal pertimbangkan Guadado mungkin bakal gue lepas tapi gue bakal pertimbangkan juga Rabiat juga sama Angel Di Maria dan juga Pinso Leo terus untuk transfer kita punya youth staff dulu jadi untuk yang bintang 5 bintang 5 Marco Morelli kita set up ke Itali untuk scout scout selama 9 bulan kita akan hire scout dan gak bakal gue lakuin sekarang sih ya nanti aja tunggu scoutingnya bagus-bagus semua abis itu untuk yang ini scout di Itali ini scout di Inggris Perancis terus yang ini kita ke Spanyol dan yang satunya lagi kita ke Jerman kita akan hire scout lagi satu kita panggil dan smile 3,25 budgetnya kita masih 200an masih bagus kita akan scout dia suruh dia cool karena Juventus dekat dengan Swiss maka kita akan scout ke Swiss Swiss kosria atau kancis tapi kita pilih Swiss dulu oke dan kita akan atur nanti untuk pulper valis mungkin moment yang penting kalau kita lihat di sini di team management yang 433 ini yang paling penting kita lihat kok belum berubah ya wait wait kita pakai yang ini kalau kita lihat dari sini mungkin posisi right wing atau wing yang kurang jadi instruction striker PC low add new instruction kita kasih posisi yang baru yaitu adalah winger ya attribute jangan any tetapi lebih ke first quality ya yang PC oke usia kita kurangin jadi 30 tahun lah maksimal oke dan pesan ya sudah kita lihat untuk office sendiri kita budget masih 278 terus kita akan menghadapi Valecano dulu eh enggak Ossasuna dulu Valecano habis baru lawan Everton ya dan nanti di seri A kita akan meradap dengan Roma habis dia lawan Empoli nah ini agak padat nih untuk bulan September adalah galangan PSG Benfica terus waduh buat tim sih di December ya Itali ini derby Itali lawan Inter dan juga melawan AC Milan padat 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 yang bikin jadwal enggak mikir mikir oke dan ya udah sampai disini aja untuk episode kali ini kita akan dilanjutkan ke training day iya nanti gue langsung skip ke laga langsung di seri A dan langsung aja ya untuk episode pertama nanti ini episode mau dan nanti episode pertama kita akan jalan 3 laga di Pak Musim dan udah sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa lupa dan gue follow aku dan sampai juga di next episode episode pertama dari series Juventus gue ucapkan selamat menikmati series ini dan gue dekar jual pamit